hai semua selamat datang di channel aku balik lagi bersama aku julieta chen kali ini aku mau unboxing lagi seneng banget jadi kemarin aku ada belanja di altea dan satu minggu kemudian dia nyampe di rumahku cepet banget yaitu hari kemarin sabtu dan kabar baik buat kalian semua yang pengen order produk di altea sekarang tuh udah bisa kirim ke indonesia jadi kalian tinggal download aja aplikasinya di playstore kalian atau di appstore kalian dan kalian tinggal ketik altea nanti bakalan muncul aplikasinya tinggal kalian download dan kalian buat akun disana dan kalian tinggal ikuti caranya aja sekarang kayaknya dia butuh nomor ktp dan tanda tangan sesuai ktp kalian ikutin aja caranya dan nanti bakalan diverifikasi dan kalian tinggal order deh produk-produk yang ada di altea dan tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai aja langsung tapi jangan lupa subscribe channel aku dulu like video ini dan jangan lupa komen di bawah juga dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua dan langsung saja kita mulai unboxing dan ini dia paketnya gede banget dan ini cukup berat ya ini 1,7 kilo dan aku langsung buka aja ini tuh plastiknya ada yang kayak gini jadi kita tinggal buka dan dia ada bubble wrapnya juga jadi paket kita tetap aman terus ini kotaknya lucu banget ini kotaknya ini tema natal gitu nah sekarang kita buka lihat isinya taraaa jadi oh aku ada dapet apa ini semoga natal kamu dikilaui dengan momen penuh kasih tawa dan juga kebaikan jadi ini dari Frank Kang CEO Altea ini kartu kayak gini aku dapet terus oh aku ada dapet testernya juga ini makeup started ini dari Misha eh makeup starter ini tuh makeup starter dari Misha ini apa ya isinya ada 3 gitu ini kayaknya ada moist layering mungkin ini apa sih bahasanya Korea semua aku gak ngerti mungkin ini base makeupnya gitu kali ya ada 2 gini terus yang 1 kayak primer gitu yang primer buat hydrating gitu ya terus yang aku belanja ini pertama-tama aku ada beli aduh aku taruh ke bawah dulu deh soalnya berat banget jadi pertama-tama ini aku ada order raspberry treatment finager ini dari CP1 tulisannya dan ini semuanya bahasa Korea aku gak ngerti artinya apa cuman setau aku ini tuh pakenya setelah keramas jadi kalau kita udah sampoan tinggal kita pakai ini ke seluruh rambut kita dan biarkan sekitar 3-5 menit habis itu kita bilas lagi dan fungsinya sih fungsi utamanya sih aku lupa ini buat apa cuman cuman kayak lucu aja gitu jadi aku beli pengen nyoba juga dan yang kedua ini aku ada order ini dari Plu ini gimana sih bacanya PLU PLU atau Plu aku gak ngerti ya karena aku juga gak pernah denger mereknya jadi ini itu scrub wash ini raspberry mint ini buat membersihkan ini apa sih ya fungsinya ya ini buat body ya ya ampun ini buat body aku kira ini buat rambut aku bingung sih ini buat apa ya ntar ya aku buka ya aku kira ini buat rambut jadi kalian tau kan kalau produk body shop itu yang kayak gini nah ini produk body shop ini sampo tapi dia ada butiran-butiran scrubnya yaitu dari garam nah ini tuh kalau misalnya kita sampo pakai ini dia tuh bisa berbusa gitu dan ada butiran scrubnya yang dari garam itu yang bisa ngebantu bersihin kulit kepala kita dan aku pikir ini juga sama kayak body shop tapi ini ternyata dia hitaminya di bagian yang tulisannya body ntar ya aku buka dulu nah ini tuh kalian kelihatan gak sih ini ada tulisan hair face hand body and foot ini tuh dia yang hitaminya itu yang bagian body jadi jadi ini buat badan gitu ya ya aku kira dia bakalan buat rambut aku bingung sih ini cara pakainya gimana ya ampun jadi pas aku order kayaknya aku salah ntar aku cium dulu ya wanginya ya oh dia kayak gini kayak gel gitu dan dia ada butiran scrubnya dan wanginya enak banget wangi raspberry gitu dan dia itu warnanya transparan ada butiran scrubnya yang warna kuning bintik-bintik gitu jadi ini kesimpulannya ini adalah buat sabun badan yang ada scrubnya soalnya dia hitaminnya di bagian body semoga aku gak salah ya semuanya bahasa korea ntar bakalan aku cek lagi dan aku bakalan cari tau di google ini sebenarnya buat apa sih buat badan aja atau gimana oke lanjut oke lanjut yang ketiga ini ada serum bentar ya aku buka dulu ini semua produk yang kita beli itu di bubble wrap lagi jadi super duper aman jadi gak perlu takut bakalan produknya cacat atau pecah di tengah jalan jadi ini adalah power 10 formula ini yang skin safety tested ini intinya serum buat muka yang varian untuk anti aging jadi ini varian yang buat anti aging ini dari it skin di alte itu banyak banget ini ada warna-warna lain juga sesuai dengan fungsinya jadi aku beli yang warna ini yang kayak coklat gitu botolnya yang kayak gini skin edge apa sih tulisannya sin egg aku gak ngerti bacanya kayak gini jadi ini buat anti aging ya so karena umur aku udah akan menuju kepala tiga jee lah ngaku-ngaku kepala tiga jadi aku beli ini supaya menyiapkan kulit aku supaya gak cepet kerut gak cepet bergaris dan gak cepet tua gitu loh dan produk terakhir yang aku beli ini ada jeju aloe ice ini dari the face shop ini tuh kayak aloe vera gel gitu loh tapi ini warnanya putih isinya kalau gak salah aku bakalan buka dulu aku pengen cobain sih yang ini aku penasaran banget karena dari namanya itu jeju ice jeju aloe ice jadi aku berekspektasi kalau ini kalau dipakai bakalan dingin-dingin kayak es tapi aku gak tau ya aku gak tau aku salah apa enggak jadi ya aku order aja dan aku pengen cobain sekarang aku buka dulu segelnya ini tuh ada plastiknya lagi dan ini aku buka dia ada semacam penutupnya juga nah dia teksturnya kental banget wanginya enak banget wanginya seger wanginya mirip-mirip aloe vera gel gitu cuman agak beda sedikit ya ini aku coba dulu ditutupnya ini aku coba dulu di bagian tutupnya dan teksturnya dia itu kayak gel gitu tapi warnanya putih dan pas diaplikasiin dia itu teksturnya udah kayak air gitu kayak langsung nyerep jadi kayak air dan dia super duper berasa ringan banget dan wanginya ini bener-bener mirip sama aloe vera gel cuman dia ada kayak wangi kayak wangi jeruk nipisnya sedikit dan dia udah nyerep dia nggak lengket juga nah kayak gini kelihatan bedanya nggak sih kayaknya ini lebih cerah dikit ya yang aku aplikasiin tapi aku nggak tahu sih ini fungsinya buat apa bentar aku cek dulu oh iya benar dia mengandung aloe vera ekstrak dari jeju ini shooting gel ya intinya mungkin dia sama fungsinya dengan aloe vera gel cuman ya namanya aja yang dibuat unik dia nggak ada berasa dingin-dingin kayak es gitu kayak biasa aja lah kayak biasa kayak aloe vera gel biasa dan ya ini 300 ml sama dengan natural republic yang aloe vera gel yang hijau itu oke sekian unboxing aku kali ini kalau misalnya kalian penasaran dengan produk yang aku beli nanti aku bakalan tulis harganya juga di description box dan nama lengkapnya jadi kalau misalnya bisa aku bakalan taruh linknya juga dan sekian dulu video dari aku jangan lupa subscribe channel aku like video ini dan jangan lupa komen di bawah dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua thank you udah nonton dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya dadah selamat menikmati